Kembali lagi bersama saya di video ini Dimana kita kembali membahas mengenai Ratu Adil Dimana ternyata ada suatu resep Ada suatu resep yang membuat Sang Ratu Adil menjadi pribadi yang sukses Dimana resep ini sebenarnya sederhana dan simpel Tapi resep ini membutuhkan kesabaran Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai setahap ini Karena ini merupakan salah satu kunci dalam kesuksesan kehidupan Anda Seperti halnya Sang Ratu Adil Dimana sosok Ratu Adil adalah sosok yang begitu istimewa Begitu luar biasa dan begitu menawan Sosok Ratu Adil itu seringkali digubah-gubah dan dibahas-bahas lagi Di dalam tiga ramalan yang populer Yang pertama adalah ramalan dari Uga Wangsit Siliwangi Dimana sosok Siliwangi Merupakan Raja besar, Raja agung, Raja sakti dari Jawa Barat Khususnya Tanah Pasundan Dimana dia memerintah di Kerajaan Pajajaran Yang kedua Ramalan Sri Aji Jayabaya Dimana Prabu Jayabaya Merupakan seorang Raja Yang sakti, yang mumpuni Dan yang memiliki kecerdasan dalam berpikir Dimana Jayabaya Menggubah-gubah Membahas-mbahas Dan mengulangi lagi Mengenai sosok Ratu Adil Yang ketiga Yaitu Ramalan Ronggo Warsito Ramalan Ronggo Warsito Merupakan Suatu ramalan Yang dibuat oleh Pujangga Jawa Dimana para Pujangga Jawa Seringkali Terkenal sebagai Sosok yang Puitis Sosok yang begitu Luar biasa Sosok yang cerdas Dan seringkali Pujangga Pujangga Jawa Mengeluarkan kata-kata Bijaksana Maka dari itu Pujangga Pujangga Jawa Terkenal juga Sebagai sosok Yang puitis Dimana Pujangga Pujangga Jawa ini Biasanya Kerat kali Menggunakan Perumpamaan Sebagai Suatu Penjelasan Dimana Sosok Ratu Adil Ini Sangking Istimewanya Dia digubah-gubah Di dalam Tiga Ramalan Istimewa Yang sampai Saat ini Semakin Menyebar Semakin Menyebar Semakin Menyebar Semakin Tersebar Seluas-luasnya Dan Sosok Ratu Adil Ini Juga Pernah Dibahas Oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno Di dalam Pidatonya Dan Kerap kali Rakyat Senantiasa Menunggu Kemunculan Dan Kedatangan Sosok Ratu Adil Untuk Menjadi Pemimpin Di Nusantara Ini Karena Semakin Hari Semakin Hari Dan Semakin Hari Kekelaman Semakin Menimpa Rakyat Nusantara Penderitaan Kesengsaraan Kesedihan Dukacita Terus-terusan Silih Berganti Menimpa Masyarakat Nusantara Ini Karena Kesedihan Kesedihan Itulah Karena Penderitaan Itulah Masyarakat Indonesia Senantiasa Menanti-nantikan Sosok Ratu Adil Dimana Ratu Adil Ini Mendapatkan Satu Kesuksesan Yang Berharga Dikarenakan Ketekunan Dia Dimana Ratu Adil Sukses Dalam Lelaku Sukses Dalam Lakoni Dimana Ratu Adil Mempercayai Satu Ayat Dimana Ayat Ini Memotivasi Sang Ratu Adil Di Dalam Kesuksesannya Dimana Ayat Ini Terdapat Di Kitab Injil Di Dalam Kitab Yakobus Pasal Pertama Ayat Ke Empat Yang Bunyinya Dan Biarkanlah Ketekunan Itu Memperoleh Buah Yang Matang Supaya Kamu Menjadi Sempurna Dan Utuh Dan Tak Kekurangan Suatu Apapun Sangat Jelas Sekali Dalam Ayat Itu Yang Menjelaskan Bahwa Ketekunan Biarlah Ketekunan Ketekunan Kerajinan Itu Memperoleh Buah Yang Matang Berarti Ketekunan Itu Kerajinan Itu Benar-benar Dilakukan Setiap Hari Benar-benar Bertekun Sungguh-sungguh Sehingga Ketekunan Itu Benar-benar Matang Benar-benar Ketekunan Yang Sempurna Supaya Kamu Menjadi Sempurna Yang Namanya Sempurna Itu Tidak Bercacat Dan Utuh Yang Namanya Utuh Itu Tidak Ada Kekurangan Tidak Ada Percikan Kotoran Atau Tidak Ada Cuilan Itu Utuh Dan Tak Berkekurangan Suatu Apapun Tidak Berkekurangan Suatu Apapun Berarti Kamu Kecukupan Jadi Ketekunan Itu Menjadi Kunci Kesuksesan Mu Sehingga Engkau Tidak Kekurangan Suatu Apapun Dan Kamu Menjadi Orang Yang Kecukupan Tidak Merasakan Kekurangan Materi Tidak Merasakan Suatu Kekurangan Dan Hidupmu Sempurna Jadi Keberhasilan Ratu Adil Dicapai Dari Ketekunan Sang Ratu Adil Dan Ini Bisa Menjadi Teladan Bagi Kamu Terus Bertekun Terus Bertekun Dan Rajinlah Tekunlah Dan Yakinlah Kesuksesan Pasti Dapat Kamu Raih Seperti Hanya Sang Ratu Adil Terus